Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam petani polikultur Nah di video kita sore ini Saya akan membahas Tentang pengairan CMK Lokal Lampung Yaitu CMK Lokal Lampung Saya ini pengairannya sistem Drip Irrigation Jadi setiap sore Itu saya airi Atau saya gunakan diesel Itu setiap sore Saya airin sekitar 15 menit Atau 30 menit Tergantung dari Kelembapan tanah tersebut Nah karena saya ini tidak pakai Mulsa jadi Kelembapan tanah itu biasanya lebih cepat kering Daripada yang pakai mulsa Nah Saya juga menggunakan Mesin diesel 8,5 pk Mesinnya ada di Ledeng Sana tuh Kita nanti kesana Coba ngidupin mesinnya Ini dia mesinnya Dia mesinnya sama dengan Hampir sama dengan Kubota ya 8,5 pk Dengan water pump Niagara 3 in Nah untuk jarak tempuh Yang saya gunakan Apa yang disini Ini menempuh jarak tempuh Sekitar 150 meter Sampai digubuk sana itu Sekitar 150 meter Nah Untuk kemampuan mesin ini Yaitu di Untuk gas Ini ya Belum gak ada Gak ada satu Gak ada separoh gasnya Ini biasanya Sanggup Membawa drip Dua belas Dua belas Dua belas drip Itu Seratus meter Nah untuk selang Seratus meter Jadi Lahan saya itu kan Seratus meter Saya bagi dua Saya bagi dua Jadi lima puluh meter Lima puluh meter Itu sanggup Membawa Dua belas Gulutan Nah mesin ini Sekali jalan Bisa sanggup Membawa Dua belas Gulutan Sepanjang Seratus meter Dengan Jarak Lubang drip Itu Sekitar Lima puluh Senti Kemampuannya Termasuk Hebat lah Kalau menggunakan Mesin seperti ini Cuman Kelemahan mesin ini Yaitu Berat Jadi Mesin ini Udah Hampir satu tahun Saya tinggal disini Gak pernah saya bawa pulang Karena Untuk Gotong Dari rumah Kesini Itu lumayan Agak jauh Dan ini Berat juga Kalau gitu Coba kita akan Menghidupkan Mesin ini Nah sekarang Kita akan Coba Ngehidupkan Mesin Disini Untuk Menghidupkannya Cukup mudah ya Jadi Kita gak perlu Menghidupkan Kemudian Diesel ini Untuk Radiatornya Itu Saya menggunakan Selang dari Water pump Nah dari Water pump ini Saya kasih selang Buangan air Kemudian Masuk ke Bagian radiator Kemudian Ada Buangan airnya Ada Ada buangan air nih Ya airnya mancur ya Ini fungsinya Agar kita gak selalu Nisi air radiator Jadi kita gak takut Kekeringan Karena airnya Selalu ganti Dengan air yang Baru Atau air yang dingin Jadi radiator Insyaallah Bisa lebih aman Oke selanjutnya Kita akan Lihat di lahan Jadi karena Lahan saya Gak cuman Tanaman CMK Saja Jadi saya Pertama Ngedrip itu Saya lakukan Dari bawah sendiri Jadi lahan ini Yang saya tanamin Pare dan gambas Usianya sudah Empat bulan Jadi di lahan ini Saya tanamin Pare, gambas CMK Lokalampung Dan rempai Ada empat Varietes tanaman Di dalam satu lahan ini Nah Kalau Menurut saya Untuk polikultur Seperti ini Sepertinya Kurang Bagus Untuk tanaman Yang berada di bawah Karena Kemungkinan Kemungkinan Sinar matahari Itu kurang Masuk Kurang banyak Yang masuk ke bawah Jadi Untuk tanaman CMK nya Kurang maksimal Ya saat ini CMK nya Sudah mulai Apa Berbuah ya Sudah mulai berbuah CMK Lokalampung Seperti kita lihat CMK Lokalampung Sudah mulai Berbuah Ini berada Di bawah Pohon Pare dan gambas Ini sudah Sudah mulai berbuah Nah Biasanya Saya Lakukan Pengairan Di lahan ini Sekitar 15 menit Kemudian Di lahan Yang CMK Di atas sana Juga Sekitar 15 menit Nah ini Pare nya Masih produktif Ya Masih banyak Nah ini Nah ini Lahan CMK saya Yang baru Saya tanam Kemarin Disini pun Juga Apa Airnya masih Mampu keluar Ini digulutan Tapi kan Dia gak Seberapa kuat Karena Nanti setelah Yang bawah Sana Sudah basah Kemudian Saya tutup Keranya Biar nanti airnya Membasai Gulutan Yang di atas Ini Nah Cukup sekian Video dari saya Saya Lakukan pengairan Ini Setiap hari Kalau tak ada Hujan Dan panas Sangat Menyengat Saya lakukan Setiap hari Setiap sore Agar Pertumbuhan Bisa maksimal Nah Saya sarankan Untuk Teman-teman Untuk Menggunakan Selalu menggunakan Selang drip ini Karena Lebih efisien Dari Kita Kita ngelep Karena Kalau ngelep Itu Makan Waktunya Lama Kemudian Bahan bakar Yang kita gunakan Juga lebih banyak Yang jelas Intinya Lebih boros Lebih boros Karena Kalau pakai Selang drip ini Itu kita bisa Mengirit Semuanya Kecuali Untuk pembelian Selang drip Sendiri Tapi Selang drip itu Kita bisa gunakan Tidak hanya Sekali Tapi kita bisa gunakan Berulang kali Disitulah Efisiennya Kita bisa Mengerjakan Hal lainnya Saat kita Mengairi Tanaman kita Nah Cukup Sekian video Dari saya Semoga menjadi Inspirasi Buat teman-teman Yang lain Dan jangan lupa Untuk Klik tombol Subscribe Kemudian Kalian Klik juga Tombol loncengnya Untuk Update video CMK Lokal Lampung Selanjutnya Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Salam Petani Polikultur Se-Indonesia Raya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.